Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata-kata yang diproduksi oleh mulut kita selalu erat hubungannya dengan hati dan pikiran kita Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan bagaimana cara kita berpikir Dan bagaimana suasana hati kita pada saat mengeluarkan kata-kata tersebut Karena kata-kata orang bisa dikagumi Karena kata-kata juga orang bisa dibenci Kata-kata bukan cuma bisa mempengaruhi image kita di mata orang lain Tapi kata-kata kita juga bisa menentukan seperti apa kita di masa yang akan datang Kata-kata kita itu seperti benih Ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut Kata-kata yang keluar selalu menjadi tindakan Tindakan akan selalu menjadi kebiasaan Kebiasaan akan menjadi karakter Dan karakter hari-hari kita itulah yang menentukan nasib kita baik atau buruk Jangan heran kalau banyak orang bilang Saat kita mengeluarkan kata-kata tersebut Kata-kata itu akan menjadi benih kehidupan Dari apa yang Anda ucapkan dan terus Anda ucapkan setiap hari Maka lama-lama kata-kata tersebut akan menjadi kehidupan Anda saat ini Dari kata-kata yang keluar tanpa sadar Anda lagi meramalkan masa depan Anda Kalau kata-kata yang keluar dari mulut Anda selalu berkata Alhamdulillah ya Allah untuk hari ini Saya pasti bisa, saya pasti kuat, saya pasti mampu, Tuhan pasti bersama saya Kata-kata itu bukan saja membuat hidup Anda menjadi kuat dan positif Tapi percaya atau tidak Dari kata-kata tersebut Anda lagi meramalkan kemenangan di masa yang akan datang Dan begitu pula sebaliknya Kalau Anda selalu berkata hidup saya ini selalu sial Tidak ada satu orang pun yang mau bantu saya Pasti saya nggak bisa Saya ini lemah Saya ini tidak berdaya Saya tidak mampu menghadapi semuanya Akhirnya apa yang terjadi Anda akan menjadi lemah Anda Tanpa sadar Anda lagi meramalkan kekalahan Anda di masa yang akan datang Bila Anda menginginkan bunga mawar Anda harus menanam bunga mawar Bila Anda menginginkan buah rambutan Anda harus menanam buah rambutan Anda tidak akan bisa mendapatkan buah rambutan dengan menanam biji kaktus Dengan kata lain Anda tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang positif Tapi kata-kata yang keluar selalu negatif Anda tidak akan bisa mendapatkan kemenangan Kalau Anda selalu berbicara mengenai kekalahan Anda tidak bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah Kalau Anda selalu bicara Ini tidak akan pernah cukup Saya tidak akan mampu Saya tidak mungkin mendapatkan itu Jika kata-kata yang keluar dari mulut Anda selalu buruk Maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang buruk juga Banyak orang tidak menyadari Bahwa setiap hari mereka lagi mengutuk diri mereka sendiri Melalui perkataan yang keluar dari mulut mereka Setiap kali kita berkata Saya manusia yang tidak beruntung Anda lagi mengutuk diri Anda sendiri Setiap kali Anda berkata Saya tidak akan bisa seperti mereka Saya tidak akan bisa beli rumah Saya tidak akan sanggup dengan beban pekerjaan ini Saat itu Anda pun lagi mengutuk diri Anda sendiri Kita ini diciptakan Tuhan Untuk lahir di muka bumi ini Selalu ada maksud dari penciptaan kita masing-masing Setiap dari kita diciptakan bukan kopi pastu Pasti ada rencana Jadi berhentilah untuk selalu mengutuk dirimu Dan masa depanmu Dengan kata-kata yang Anda ucapkan Kadang kita bukan kalah karena orang lain Tapi kadang kita sudah kalah karena diri kita sendiri Musuh terbesar dari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan adalah diri kita sendiri Kita adalah penentu masa depan kita Kita adalah sutradara dari film biografi kita sendiri Semuanya kita yang menentukan Jagalah kata-kata yang keluar dari mulutmu Karena kata-kata yang keluar dari mulutmu itu Bukan cuma bisa mencerminkan siapa dirimu Tapi kata-kata itu bisa menjadi cerminan Seperti apa kehidupanmu di masa yang akan datang Pikiran akan mempengaruhi kata-kata Kata-kata akan mempengaruhi tindakan Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan Kebiasaan akan menumbuhkan karakter Dan karakter lah yang akan membuat nasibmu Di masa yang akan datang menjadi nasib baik atau nasib buruk Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh